Pemirsa gempa bumi terjadi di wilayah Kalimantan Selatan selasa pagi 13 Februari 2024. Gempa yang berpusat di 19 km timur laut Banjarmasin tersebut turut dirasakan hingga Tabalok. Gempa bumi mengguncang Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya pada 13 Februari 2024 sekitar pukul 9 lewat 22 menit Wita. Dilansir dari situs BMKG, pusat gempa berada di darat 19 km timur laut Banjarmasin dengan kekuatan 4,7 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Kekuatan guncangan gempa turut dirasakan hingga Kabupaten Tabalok. Salah satu yang merasakan Husnan Budiman, warga yang tengah menunggu keluarga sakit di klinik Sikamali, Mabuun, Kecamatan Murumpudak. Husnan menceritakan yang merasakan getaran selama 10 sampai dengan 15 detik saat duduk santai di kursi musola. Di lantai 2 klinik Sikamali. Awalnya ia mengira getaran disebabkan tukang bangunan bekerja, namun ketika diintip melalui jendela, tidak ada pekerjaan bangunan. Dikira tadi goyangan karena ada orang pegawian bangunan, tapi itu terasa sampai ke lantai 2 bangunan. Jadi kebetulan di sini itu ada kamar juga yang lain. Mewaulun juga kawan nih, yang beda kamar. Bahwa ada getaran, pantas saya tadi merasakan getaran juga aja, yang sama. Oh, berarti jurulun kadangnya ulun yang merasakan kan? Jadi ada kawan juga yang merasakan. Husnan menambahkan guncangan gempa yang dirasakan tidak terlalu berarti. Gempa juga tidak menyebabkan figura yang ada di musola sampai berjatuhan, apalagi menyebabkan kerusakan bangunan. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.